Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa syuhbihi ajma'in Langsung saja teman-teman Kami dari tim kitab JP3M Ingin mengupas tentang Bagaimana cara memakai mukana yang benar Menurut dengan kaedah madhab syafi'iyah Dalam madhab syafi'i Aurat perempuan dalam sholat adalah Seluruh badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah Yang mana kita tahu bahwa wajah batasannya adalah Dari arah menyamping seperti ini Dari mulai telinga satu ke telinga yang lain Kemudian untuk atas Dari mulai tumbuhnya rambut kepala Sampai dagu Ingat dagu termasuk batas wajah Dan ada satu kaedah dalam madhab syafi'iyah Yaitu menyempurnakan perkara yang wajib Maka hukumnya wajib Sehingga cara memakai mukana yang benar Seperti yang kalian lihat saat ini Yaitu adalah Dengan menutup rambut-rambut kepala Rambut-rambut bayi Yang ada di ujung-ujung sini itu Kemudian Dengan menutup Rambut dagu Dagu tidak terlihat Karena ini termasuk menyempurnakan perkara yang wajib Dan juga Pastikan rambut tidak ada yang keluar Bagaimana kalau rambutnya banyak Kecil-kecil di muka Maka tentunya Itu adalah rambut muka Bukan rambut kepala Yang wajib ditutup adalah rambut kepala Selesai pembahasan tentang wajah Mana yang boleh kita buka Kemudian kita akan masuk ke pembahasan tangan Dan untuk tangan Seperti yang kita tahu Yang dimasuk dari kedua telapak tangan Yang tidak termasuk dalam aurat perempuan Dalam sholat adalah Pergelangan tangan Jadi sampai batas ini Batas pergelangan tangan Yang tidak termasuk aurat adalah Baik batin tangan Ataupun punggung tangan Ini semua tidak termasuk aurat Tapi yang perlu panjangan ingat Karena batasnya adalah disini Pergelangan tangan Maka menutup sedikit bagian daripada Pergelangan tangan hukumnya adalah wajib Karena sesuai dengan koidah yang tadi sudah kita bahas Yaitu adalah menyempurnakan perkara yang wajib Hukumnya adalah wajib Sehingga teman-teman untuk menutup harus seperti ini Nah Mohon maaf ini Karena saya agak seret Nah seperti ini Menutup sedikit daripada pergelangan tangan Ingat Punggung tangan dan juga telapak tangan ini Bukan termasuk bagian dari aurat Sehingga tidak masalah Bila mana punggung tangan terbuka seperti ini Ini bukan termasuk bagian daripada aurat Dalam sholat wanita Kemudian yang perlu kita bahas selanjutnya adalah Benda yang digunakan untuk menutupi aurat Atau baju yang digunakan untuk menutupi aurat Yang digunakan untuk menutupi aurat adalah Sesuatu yang bisa menutup warna kulit Dalam majlis berbincang-bincang Dalam majlis takhotub Maka Bagaimana batasannya Apakah nerawang atau tidak Itu batasannya adalah Bila dilihat Dalam majlis berbincang-bincang Seperti Mungkin dengan jarak saya Berbincang dengan teman saya Seberapa Ngerufnya Seberapa biasanya Kok terlihat Warna kulitnya Maka berarti Belum mencukupi Tapi kalau tidak terlihat Warna kulitnya Maka sudah Bisa dikatakan Mencukupi Seperti halnya Mungkin Karena yang ada Burdilnya Kemudian burdilnya ini Agak sedikit Menimbulkan Bulat-bulat Atau Bolong-bolong kecil Maka Bila mana Tidak sampai Memperlihatkan Warna kulit Dalam Jarak Majlis Berbincang-bincang Ini tentunya Tidak masalah Atau Tidak Mengganggu Keabsahan Sholatnya Dalam artian Mungkinannya Tetap bisa dipakai Untuk Menutupi Awrod Dalam Sholat Kemudian Yang perlu Kita bahas Lagi Dalam Hal Menutup Awrod Dalam Sholat Adalah Hal-hal Yang sering Terlewatkan Yang pertama Yang pertama Adalah Longgarnya Mukana Tangan Mukana Yang dipakai Sehingga Ketika Longgar Maka Ini akan Turun Sehingga Memperlihatkan Pergelangan Tangan Yang tadi Yang mestinya Tetap Wajib Kita tutup Kemudian Tidak Menutup Bagian Dagu Biasanya Menggunakan Mukana Seperti Ini Nah Ini Memperlihatkan Bagian Bawah Dagu Yang mana Ini Termasuk Awrod Dalam Sholat Kemudian Kebiasaan Yang Salah Adalah Tembusnya Rambut Rambut Di belakang Kepala Kepala Ini Karena Perempuan Biasanya Rambutnya Panjang Kemudian Ketika Dibulung Ke Atas Maka Rambutnya Tembus Mukana Kemukenanya Sampai Keluar Nah Ini Juga Perlu Diperhatikan Jangan Sampai Tembus Teman Teman Bisa Mengatasi Dengan Mungkin Menggunakan Tutup Atau Ini Ikat Yang Sampai Menutup Bagian Belakang Atau Dengan Menggunakan Tutup Lagi Di luar Mukanya Jadi Pastikan Jangan Sampai Terlihat Dari Belakang Kemudian Selanjutnya Yang Sering Terlewatkan Adalah Perlu Diingat Bahwa Batin Telapak Kaki Itu Tetap Termasuk Aurat Perempuan Dalam Sholat Sehingga Ketika Sholat Maka Pastikan Ketika Dalam Keadaan Sujud Batin Kakinya Tertutupi Ketika Dalam Keadaan Ruku Maka Bagian Kakinya Sudah Tertutupi Jangan Sampai Cingkrang Mukenanya Seluruh Keterangan Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Yang Mana Diambil Dari Beberapa Kitab Bermadhab Shafi'i Maka Bisa Disimpulkan Bahwa Mukenanya Yang Paling Aman Untuk Perempuan Dalam Madhab Shafi'i Adalah Mukenanya Terusan Memakai Mukenanya Terusan Seperti Yang Saya Pakai Seperti Ini Kenapa Karena Ini Akan Menutupi Aurut Perempuan Dari Arah Yang Wajib Tutup Yaitu Dari Arah Atas Samping Dan Juga Menutup Bagian Bawah Telapak Kaki Karena Telapak Kaki Termasuk Dalam Ahrut Wanita Untuk Teman-teman Yang Menggunakan Kena Potongan Maka Pastikan Bagian Leher Tidak Terlihat Dari Arah Samping Kenapa Karena Kekurangan Dalam Kena Potongan Adalah Ketika Berdiri Ketika Ruku Ketika Mengangkat Tangan Maka Bagian Lehernya Tetap Terlihat Ini Dari Arah Samping Bagian Lehernya Tetap Terlihat Walaupun Sudah Seperti Ini Kenapa Karena Pasti Ada Bagian Bagian Longgar Yang Memperlihatkan Bagian Ahrut Lehernya Kecuali Bagian Lehernya Sudah Tutup Sempurna Mungkin Dengan Menggunakan Dalaman Jilbab Yang Dimasukkan Kedalam Pakaian Sekian Dari Kami Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh